Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan dan dijiwai nilai-nilai penyesila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggara pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat bineka tunggal ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah yang selanjutnya ada Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan mewenang pemerintah, dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Yang selanjutnya yaitu ada Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhluk mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini tentang gerakan pramuka diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menkunham Patrialis Akbar. Selanjutnya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131. Jadi, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka ini ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka atau ADART. Nah, jadi, ADART Gerakan Pramuka ini keputusan Musyawara Nasional 10 Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 7 MUNES 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Asas Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi. Nah, Pasal 2, yaitu Asas Gerakan Pramuka Berasaskan Pajasila. Untuk Pasal 3, Tujuannya, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap individu pramuka, memiliki keperadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, kecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun diri sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara memiliki keperluan terhadap kebersamaan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, yaitu Pasal 4, Tugas Pokok. Jadi, Gerakan Pramuka ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan keperamukaan bagi kaum muda untuk menunjukkan tunas bangsa yang berkarakter, agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, maupun membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Nah, Pasal 5, membahas tentang fungsi. Jadi, Gerakan Pramuka ini berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembinaan, serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem among, prinsip dasar dan metode keperamukaan. Nah, yang selanjutnya, yaitu ada sifat anggaran dasar Gerakan Pramuka, Pasal 6. Yang pertama, ada Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua, yaitu ada Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik yang praktis. Yang ketiga, yaitu Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beradat menurut agama dan kepercayaan. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, nama, status, tempat, dan hari Pramuka. Pasal 1, yaitu nama. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang disetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Tanggal 20 Mei tahun 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Perindikan Kepaduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Yang kedua, yaitu kepanjangan Gerakan Pramuka adalah Gerakan Peraja Muda Karana, yaitu Gerakan Rakyat Muda yang suka berkarya. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada pasal 2, membahas tentang status. Jadi, Gerakan Pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus beda hukum. Yang selanjutnya, yaitu pasal 3, yang membahas tentang tempat. Yang pertama, yaitu Gerakan Pramuka berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, yang selanjutnya, yaitu pasal 4, yang membahas tentang Hari Pramuka. Nah, jadi Hari Pramuka ditetapkan pada tanggal 14 Agustus, karena pada tanggal 14 Agustus 1961, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan panji Gerakan Pendidikan Kepaduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu pasal 5, yang membahas tentang asas. Nah, pasal 5, ayat 1, membahas tentang Pancasila adalah satu-satunya asas Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan. Ayat 2, Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka. Yang selanjutnya, yaitu pasal 6, membahas tentang tujuan. Nah, untuk Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang beriman dan berdakwa keberdohan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Yang selanjutnya, yaitu kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, sehat, just money, dan kuat. Yang selanjutnya, yaitu kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang selanjutnya, yaitu warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila serta setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia menjadi anggota masyarakat yang baik dan beriman yang dapat membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya, yaitu pasal tujuh membahas tentang tugas pokok. Pasal tujuh ayat pertama membahas tentang gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pramuka bagi kaum muda guna menemukan tunis bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawaban, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Nah, yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Nah, yang ketiga, yaitu ada dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua, guru, dan unsur masyarakat agar dapat keselarasan dan kesinambungan antar pendidikan. Yang kedelapan, yaitu pasal delapan bahas tentang fungsi. Nah, yang pertama, gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menemukan tunis bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia menjadi lebih baik. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan orang dewasa. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas pokok perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan orang tua, guru, dan unsur masyarakat agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Yang selanjutnya, yaitu ada sifat anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang pertama, gerakan pramuka bersifat terbuka artinya dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, agama, dan etnik. Yang kedua, ada gerakan pramuka bersifat universal artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar, dan metode kepramukaan sedunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Yang ketiga, yaitu gerakan pramuka bersifat mandiri artinya penyelenggaraan organisasi dilakukan serta otonom dan bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu gerakan pramuka bersifat sukarela artinya kesediaan anggota gerakan pramuka untuk secara sukarela dan menaati ketentuan dan peraturan di lingkungan gerakan pramuka. Nah, yang kelima, yaitu ada gerakan pramuka bersifat patuh dan takat terhadap semua peraturan perundang-undangan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keenam, yaitu ada gerakan pramuka bersifat non-politik. Nah, yang ketujuh, yaitu ada gerakan pramuka bersifat religius. Yang kedelapan, yaitu gerakan pramuka bersifat persaudaraan. Nah, jadi sekian pemaparan materi Undang-Undang Dasar Gerakan Pramuka dan UDA-DART. Semoga materi yang kita pelajari sekarang dapat bermanfaat dengan baik. Jadi, saya akhiri pemaparan materi ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dan salam pramuka. Selamat menikmati. Selamat menikmati.